Satu hal yang kami kritisi tentang tenaga honorer Dan semua tenaga honorer kami sudah sepakati Ketika dia sudah menjadi tenaga honorer Selama 5 tahun, 5 tahun berturut-turut Maka yang bersangkutan wajib diangkat menjadi P3K tanpa tes Yang pertama selama ini menjadi persoalan Ya sampai dengan kemarin itu persoalan Yaitu mengenai tenaga honorer itu kita ingin betul-betul selesai Mereka sudah berumur, mau kerja di mana lagi? Tapi nanti kita sudah ada program untuk undang-undang 20 tahun, 30 tahun, ASL ini mereka akan dihapus Di mana mereka akan lari nanti? Yang namanya Pak Koroner yang sudah lebih dari 5 tahun Sesuai kesepakatan kita dengan Menteri PAN-RB Itu harus diangkat, tidak perlu dites Nah ini yang kita ingin akan tindak lanjut lagi dengan Menteri PAN Bahwa ternyata apa yang disepakati di DPR itu belum sampai ke regional Ini kan kita akan sampaikan lagi ke Menteri PAN nanti pada saat kita kembali Mari bersama-sama kita berjuang untuk tenaga honorer Indonesia jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!